Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Karis di channel Sodagar Komputer Di konten review dan bosing kali ini Laptop yang kita review datang dari Lenovo Ini dia laptopnya Lenovo IDP3 14 ITL 6 Sedikit bocoran aja Laptop ini udah pake Prosesor dari Intel Core i5 generasi 11 Nah buat kamu nih Yang lagi cari-cari laptop di akhir tahun 2022 Buat sekolah, kuliah, dan kerja Wajib banget nih Nonton video ini sampe akhir Karena siapa tau laptop ini Yang kamu cari-cari Laptop Lenovo yang ada di depan kita ini Adalah Lenovo seri ID Apet Dengan SKU lengkapnya Lenovo ID Apet 3 14 ITL 6D 3 ID Laptop Lenovo ID Apet ini Adalah seri mainstreamnya Lenovo Setelah diatasnya ada Lenovo Thinkbook Lenovo Yoga, dan lain-lain Lenovo ID Apet ini biasa dipake Sama pelajar dan pekerja kantoran Kalo misalkan kalian ambil laptop pasti kalian dapet asnya Kita pisahin dulu isinya Nah udah gak ada lagi Nah buat di dalamnya Udah jelas ada laptopnya Disini juga kita dapet Buku manual dan kartu garansi Disini juga kita dapet Charger atau adapter Yang modelnya tuh udah Kesambung kayak gini Jujur aja saya lebih seneng Untuk charger yang Modelnya tuh kayak gini Emang disini chargernya agak besar ya Karena 65W Tapi Karena gak tercambung kayak gini sih Harusnya dia gak tau lembaga tempat Dan terakhir disini Kita dapet Konektor SATA Nah untuk di merk lain Biasanya tuh Kita dapet Konektor SATA Beserta cangkang besinya Atau gak selimut Aluminium foilnya Nah untuk disini Kita cuma dapet Konektor SATA Dan baut 4 biji Yang artinya Untuk tray-nya Atau cangkangnya Udah terpasang Di dalam laptopnya Yuk langsung aja Daripada berapa lama Langsung aja kita buka laptopnya Dan kita bahas Laptop ini Pertama kita bahas Dari spesifikasinya Laptop ini Menggunakan prosesor Intel Core i5 Generasi 11 Yaitu Intel Core i5 1135G7 Prosesor yang punya 4 core Di 8 thread ini Punya base clock Di angka 2,4 GHz Dan maksimum Turbo boostnya Di angka 4,2 GHz Dan dengan Sufix G7 Di belakangnya Udah dipastikan Prosesor ini Membawa grafik Terintegrasi Intel Iris Xe Grafis Laptop ini Punya RAM 1 keping Dengan kapasitas 8 GB Dd4 Yang jalan di 3200 MHz Di tahun 2022 8 GB Harusnya cukup-cukup aja sih Buat multi-tasking juga Harusnya gak ada kendala Paling bijak-bijak aja Dalam menjalankan aplikasi Biar gak terlalu Meniksa laptopnya Yang berikutnya Untuk storage laptop ini Pakai SSD M2.2 NVMe Dengan kapasitas 512 GB Yang masih bisa kalian upgrade nih Untuk ke kapasitas Yang lebih besar Setelah saya cek Di CrystalDisk Info Laptop ini Pakai SSD M2.2 NVMe Dari Samsung Yaitu Samsung PM991A Yang udah PCIe Gen 3 Speednya juga Renceng banget Ciamik banget Saya tes Memudahkan CrystalDisk Kecepatan bacanya Di angka 2660 MB Per second Dan kecepatan Tulisnya Di angka 1621 MB Per second Gak usah diragukan lagi deh Untuk SSD M2.2 NVMe ini Apalagi merknya Samsung Nyanya laptopnya Udah super cepat Dan kopi-kopi data Gak usah nunggu lama Kita lanjut Ke baterainya Buat baterainya ini Punya kapasitas 2 cell 38 Wh Itu bukan Baterai yang besar Menurut saya Tapi laptop ini Bisa bertahan Sampai 8 jam Jadi itu Udah enak banget lah Menurut saya Nugas berlama-lama Tanpa perlu ngecas Terus-terusan Berikutnya Sama dengan Kebanyakan laptop baru Lainnya Di tahun 2022 Laptop Lenovo IDV3 14 ITL6 ini Juga udah membawa Windows 11 Som original Dan juga Office Home Laptop yang sadar 2021 Original juga Yang bisa kalian pake Terus-terusan Jadi gak usah Beli-beli lagi Dan yang spesial Laptop yang satu ini Udah punya garansi Dengan dukungan Premium dari Lenovo Selama 2 tahun Plus ADP Accidental Damage Protection Yang meng-cover Kerusakan akibat Jatuh Ketumpahan Dan Consulating risk Yang gak disengaja Jadi untuk garansi Ini udah mantap banget Selanjutnya Kita bahas Desain dan fitur-fiturnya Laptop ini punya Desain dan finishing Yang menurut saya Keren banget Karena warnanya ini Bagus banget Warnanya ini Lenovo sebut sebagai Arctic Grey Atau abu-abu gelap gitu Jadi kalau di ruang gelap Laptop ini Warnanya agak Kehitam-hitaman gitu Finishingnya glossy Dan teksturnya Bergaris-garis gitu Ini bikin tampilannya Makin mewah Berikutnya Laptop ini kan punya Dimensi 14 inch Tapi dia tuh Cukup compact Dengan panjang 32,3 cm Lebar 21,5 cm Dan tinggi 1,9 cm Yang menghasilkan Bobot cukup ringan Di angka 1,4 kg Ini cukup ringan sih Mungkin kalau diwaskin Ketas Gak akan terasa Kalau bawa laptop Selanjutnya Laptop ini Punya layar 14 inch Full HD 1920 x 1080 pixel Tingkat pencahayaannya Di 250 nits 45% NPSC Kalau gamut Dan sudah Anti-glare Tapi Masih menggunakan Pangl TN Nah Kekurangan penelitian itu View angle-nya kecil Jadi kalau dilihat Dari sisi kanan Dan sisi kiri Warnanya kurang konsisten Pengalaman penggunaan Yang menarik berikutnya Menurut saya Ada di webcam-nya Yang punya resolusi maksimal Di 0,9 MP 720 pixel Kualitas dalmarnya Cukup jernih Pergerakan saya Juga gak terlalu berbayang Oke banget lah Buat dipakai Buat meeting online Dan di webcam-nya ini Ada namanya Free Fancy Shooter Free Fancy Shooter ini Adalah penutup webcam Sob Letaknya ada Di bagian atas Webcam-nya Bentuknya seperti Tuas yang bisa digeser Ke kanan Dan ke kiri Kalau ke kiri Itu mau nutup Dan kalau ke kanan Itu membuka webcam-nya Kembali Kalau ada yang nanya Bang laptop ini Bisa tiduran 180 derajat Ngetik lengkap dengan Backlit yang ngebantu banget Ngetik di ruangan Minim cahaya Kalau bingung cara aktifkan Backlitnya Caranya tekan tombol FN Plus spasi Buat atur tingkat cahaya Dan matinya Juga sama Untuk testbednya Menurut saya Ini lebar banget Oke sih Dan pas banget Sama tangan Jadi nyaman banget Dipakainya Kualitasnya juga oke Posisinya sejajar Dengan tombol spasi Responsif Dan saat digunakan Juga gak ada kendala Untuk audio Atau speakernya Pakai Dolby Audio Udah pasti Suaranya enak banget Kurang lebih suaranya Kayak gini Lanjut ke bagian portnya Di sebelah kiri terdapat Port design Atau lubang charger USB 3 Port HDMI USB Type-C Dan audio combo jack Di sebelah kanan Terdapat Satu buah USB 2 Dan SD card Laptop ini Bisa dibilang Punya port yang cukup lengkap Semua port yang dibutuhkan Dan banyak digunakan Ada di laptop ini Dan yang terakhir Kita bakal tes Gimana performa Dari laptop ini Pertama Saya coba jalankan Sinebench R15 Mampu diselesaikan Dengan waktu yang Lumayan cepat Karena laptop ini Punya prosesor Dengan 8 thread Dan menghasilkan Kekor CPU Di angka 491 Untuk gaming Saya bakal tes Di beberapa game Untuk laptop ini Kan emang Bukan laptop gaming Tapi pada Pernasaran kan Kalau laptop ini Dipakai buat main game Gimana performanya Jadi Yuk langsung aja Kita tes Pertama Saya tes di game Valorant Preset low FPS yang didapat Di angka 45-60 FPS Ini masih bisa Dimain sih Ya Buat sekedar hiburan aja Asal gak kompetitif Ini masih nyaman Buat dimainin Kedua Saya tes di game PES 2017 Preset default Gak ada yang saya W2 sama sekali Jadi langsung aja Saya buka Gak ada yang Di setting-setting FPS yang dihasilkan Disini stabil Di angka 60 FPS Mungkin karena Fishingnya nyala Tapi game ini Bisa dibilang Cukup nyaman Dijalankan Di laptop ini Ya Cukup enteng lah Ketiga Saya coba Jalankan Game file guys Disini saya Setting Preset medium Dan Fishingnya Saya matikan FPS yang didapat Dapat di angka 19-25 FPS Kalau lagi rame Kalau udah sepi FPSnya naik Jadi 27-29 FPS Ini masih Nyaman banget Buat dimainin Buat sekedar Hiburan aja Itu dia tadi Tes dan pengujian gaming Dari laptop Lenovo Idea P3 14 Itel 6 ini Menurut saya Laptop ini masih bisa lah Kalau pakai Buat main game Ya game-game online Atau game-game yang ringan Buat sekedar hiburan aja Gak usah terlalu kompetitif Karena kalau misalkan kita Instal game yang terlalu berat Disini takutnya Menyiksa laptopnya Karena laptop ini Memang bukan laptop gaming Nah Setelah tadi Kita udah Banyak bahas sama-sama Tentang laptop ini Mulai dari spesifikasi Desain Kegunggulan Dan performanya Kesimpulan saya Buat laptop Lenovo Idea P3 14 Itel ini Di harganya 9 jutaan Spesifikasi Keunggulan Fitur dan performa Indikasi Udah oke banget lah Punya fitur update juga Yang bisa kita manfaatkan Buat Nambah lagi Performanya Biar lebih ngebut Tapi Kalaupun gak di upgrade Laptop ini udah Nyaman banget Dipake Dan udah Kebut banget Sob Jujur aja Saya pribadi Sangat merekomendasikan Laptop ini Buat marah mahasiswa Karena laptop ini Cocok banget Buat kalian Pertama Laptop ini Fiturnya publik Portboardnya lengkap Kedua Spesifikasi oke Yang bikin performanya Juga mantep banget Dan yang terakhir Dimensinya compact Dan bobotnya juga ringan Yang kalau misalnya Kalian bawa ke kampus Itu gak terlalu Merapatkan Dan buat kamu yang berminat Link pembelian Seperti biasa Ada di kolom Deskripsi Oke Mungkin cukup Sampai situ aja Video kita kali ini Saya mohon maaf Kalau ada kesalahan Dalam penyampaian informasi Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like video ini Comment kalau ada pertanyaan Dan share video ini Jangan lupa juga Subscribe channel youtube Sodegar komputer Gratis Aktifkan juga lonceng notifikasi Biar kamu gak ketinggalan nih Kalau ada video terbaru dari kita Follow juga sosial media kami Yang ada di kolom deskripsi Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih